Satu tas dicindekin pungkas secara fisik mesal 80% Antukna jalan tol Cisumdau, seksi hiji ger lelawak cilengi pamulihan Dicindekin bisa digunakan ke masyarakat umum dina tahun 2022 Ari ngenaan passoalan warga anungarahu alatan kepengaruhanku etal kepangwangunan Dipihara pungkas segancang Satu tas ngabandungan sawangan tipihak satker tol Cisumdau Ngenaan progres pangwangunan sarta finishing tol Cisumdau Gubernur diaping kugarwana sarta rombongan Langsung nyorang survei merenah hentena jenglengan jalan tol Cisumdau Ngagunakan motor nyusur-nyusur etal jalan tol Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Nyendekin Dinam Prona, pangwangunan etal jalan tol teh nincak se-80% Sarta sayaga digunakan ku masyarakat umum dina tahun 2022 Utamana di seksi hiji Secara keseluruhan di atas 90% bahkan akhir Januari ada sebagian akan resmi dibuka untuk umum ke-1 Kemudian ada bencana sedikit longsoran-longsoran yang harus diteliti ulang desain-desainnya Sudah ditangani kemudian juga masih ada sedikit pembebasan lahan yang harus dilakukan Tapi sifatnya perluasan wilayah saja menjalur utamanya Sehingga kalau dari laporan kontraktor dan semuanya merasa bisa menyelesaikan dengan sempurna jaya itu dioperasikan di bulan Juni 2022 Kita berharap yang penting keamanan, terjamin kan ya Sehingga tahun ini bisa kembus sampai ke kerjaan ini Sejeroning gitu patali jeng masyarakat anurumahuh alatan kapangaruhan kuprak-prakan pamaunan tol Cisumdawu Pihak Satkertol Cisumdawu Erwan Herlambang Ngecesgen Tepi Kakiwari pihak nanyorang evaluasi sarta neangan bonggolongan Jeng pihak pamarentah Kabupaten Sumedang Sangkan bisa dibeberesa ganjang na Selain itu untuk gerak cepat kita ada penanganan temporari pak Jadi untuk perbaikan tangguh-tangguh saluran, sungai Ya itu sudah kita laksanakan saat ini Masih Jek Erwan, Sesuna, Lianti pihak Satkertol Cisumdawu Anungawangun Jelantol Anukudu Memeres Pasualan Warga Anuka Pangaruhanku Eta Pangwangunan Pihak Nagemi Harap Pamarentah Ilubiung ngungkulan Eta Pasualan Diki Guntara, Bandung TV